Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jumani Kepala BKPP Kabupaten Parti Ingin berbagi kepada teman-teman sekalian PNS atau ASN Peran ASN Peran PNS Di dalam sebuah negara adalah sangat vital Dan sangat urgent Jadi Yang menentukan Baik buruknya Negara Adalah ASN Dalam lingkup yang lebih kecil Yang menentukan Baik buruknya Berjalan atau tidaknya roda pemerintahan Roda institusi Roda organisasi Adalah ASN Jadi peran ini yang harus Yang harus betul-betul kita faham Saya ingin memberikan Kunci kepada teman-teman bahwa Kalian direkrut Dengan rekrutmen Sistem rekrutmen Yang sangat baik Yang sangat baik Sehingga saya yakin Dari sisi kecerdasan Kalian sangat mumpuni Tetapi Cerdas saja Tidak cukup Yang paling penting Adalah integritas ASN yang cerdas Tidak punya integritas Makan akan membuat Suatu organisasi akan hancur Tidak akan berjalan Kalau pun berjalan Berjalan seadanya Jadi integritas Kejujuran ini yang sangat penting Sehingga dibutuhkan kekuatan moral Yang luar biasa Sehingga didiklah teman-teman sekalian Apa namanya hati kita Kemudian mindset kita Itu mempunyai Alur yang benar Dari sisi integritas ini Sehingga kita Pahami betul Peran dan fungsi kita Sebagai ASN Itu yang pertama Kemudian yang kedua Pemerintah kekuatan-kekuatan Sangat berharap Sangat-sangat berharap Karena Formasi PNS ini kan Kekosongan banyak sekali Dan semakin ke depan ini Akan semakin kecil jumlah ASN yang dibutuhkan Bukan kita semakin menambah Menambah dan menambah Tetapi justru Setara kuantitas nanti ASN semakin kecil Berbarengan dengan Pensiun dan sebagainya Dibarengan dengan itu adalah Perubahan ke depan Yang era digital ini Dibutuhkan kemampuan yang lebih Terhadap masing-masing ASN Dalam menggunakan Teknologi, ini yang sangat penting Kalian harus punya Pemahaman teknologi yang sangat baik Sehingga akan memudahkan Di dalam tugas Juga ini akan memperbaiki Mempercepat akselerasi Pembangunan pembangunan kekuatan yang semakin baik Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Kalian masih muda Masih masa depannya Masih panjang Harus punya semangat Semangat menjadi agen perubahan Jadi semangat menjadi agen perubahan Agen yang baik Ginerja yang baik Kompetensi yang baik Kemampuan yang baik Kemudian moral yang baik Integritas yang baik Ini yang dibutuhkan Tolong kalian nanti Jawab setelah di lapangan itu Dengan itu semua Banyak hal yang harus di Apa namanya Kalian perbaiki Dalam diri kalian Untuk memperbaiki Perubahan ke depan Bisa pikir ini yang penting Yang ingin kita sampaikan Sehingga Keberadaan Kalian Di masyarakat Nanti bisa menjawab Permasalahan masyarakat Tentang ASN Ada sentimen negatif Bahwa PNS Kinerja jelek Kemudian Disiplinnya jelek Dan sebagainya Kalian menjadi agen perubahan Bisa menjawab itu semua Saya kira itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh